Kalau ada di Palestine, ada di Murma atau ada di negara kita Jadi, pada ditanyakan tentang jihad melawan nafsu Sehingga sepertinya untuk mematakan semangat dan pergerakan daripada muslimin Palestine Dan juga kaum muslimin saudara-saudara kita yang berada di mana-mana saja Yang sudah berada pandemi musuh Sehingga menjadi pudar semangat mereka pada saat dikatakan Jihad yang paling hebat telah jihad melawan nafsu Ya, sebenarnya jihad secara fisikal dengan jihad melawan nafsu Secara fisikal itu tidak akan mungkin kecuali kalau pada saat dengan kita Kita mampu untuk mengalahkan keinginan nafsu terlebih dahulu Oh, Masya Allah, Terbarakallah Nabi kita bersabda Seseorang yang terbunuh karena membela kehormatan Dia di jalan Allah yang terbunuh karena membela jiwa Karena membela kehormatannya, karena membela keluarganya Itu nabi kita bersabda seperti itu Jadi tidak kita katakan seperti apa lagi dengan saudara kita Sudahnya kita tidak menyokong Sudahnya kita tidak membantu Sudahnya dengan kita kita tidak punya perasaan Yang dengan kita, kita dengan hiburan Sudahnya kita malah Sudahnya kita tetap saja dengan tanggung dan juga dengan karaki Tetap juga dengan kita-kita dengan hiburan Sudahnya kita dicuncah-cuncah Istri-istri mereka, anak-anak Sudahnya mereka dirobol dan diperkosa Macam juga dengan cerita saudara-saudara kita di Syria Ya Allah, Ya Alhamdulillah Terus ada yang memperkatakan seperti itu Tuhan Al-Azhar Tapi di layanan Terus ada yang mengatakan itu bukan jihad bagi mereka Orang sudah dibunuh, mati Dikatakan itu bukan jihad Jadi jihad yang seperti apa? Apakah jihad pada saat dengan kita Kita adakan Apa namanya di surga itu Resing Pertandingan Apakah yang jihad? Atau pada saat dengan kita Kita mengatakan pertandingan basit Misalnya pertandingan lagu Atau nada Atau gelama Festival peleng Atau dengan hawa yang seumpamanya Jadi kalau seandainya itu Bukan jihad Kita minta definisi jihad Itu yang sepertinya Juga bagaimanapun Sebagaimana saya katakan tadi Tidakkan mungkin Kita-kita berjad melawan musuh Betul hari setelah kita dapat mengalahkan Nafsu kita terlebih dahulu Rekalkan dan yakinkan Allahu Akbar Dan bukan takbir Yang senantiasa menjutuh bugi Ceraman-ceraman kita Bukan tiap saya masuk Yakinkan dan tanamkan kalimat Allahu Akbar Yang menjadi seluruh kan kita Dimana saja kita berada Dalam sumbah yang Waktu malam tubaran Waktu murontak Waktu tawaf Waktu sa'idin Juga waktu kita berkata Bismillah Allahu Akbar Wa lillahi Al-ab Allah mahal Dabinkau Ileka Dan yang seterusnya Tanamkannya kita Bagaimana kira-kira Dengan kita Kita boleh Melawan Nafsu dan keinginannya Kalau pada saat Dengan lantunan Allahu Akbar Ternyata dengan kita Kita masih belum Mampu Untuk mengalahkan Satu helai Kayu selimut Tambah dengan Bantal Dan juga Dengan Tilamiat Empur Di atas Katil Kayu Jadi Atau Serbat Daripada Besi Terserah Maka kadang Ada yang takat Tidur Dilihat Tidur Tidur Di bawah Kasur 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 Saya sempur Kasur Atau tilam Ya Allah Bantal Bantanya Dan lesa Dan lagi Gambar Pulau Langkawi Gunung cerai Ada di situ Bosok Negi baunya Nah Ada pulau Beliok Teriok Tidur Tidur Takat bantal Yang semacam Belum mampu Untuk kita korbankan Memenuhi seruan Allah Jandawan Kalau tak sanggap Untuk mengalahkan Bantal Tilam Katil Jangan harap Kita beli Mengalahkan Kereta Sawah Tepun Busun Kereta Besar Lebih lagi Kalau dengan jawatan Menteri Perdana Menteri Besar Lebih-lebih lagi Dengan bidang kekayaan Besar Kalau pada saat Kita tidak boleh Mengalahkan Kain selimut Waktu Sampai Saja Jangan harap Kita beli Mengalahkan Yang lebih Besar Daripada Suruh Berapa Nilanya Selimut Allah Tepun Tepun Akan Allah balas nanti pada hari kiamat Kenapa? Sebab balasannya Allah nak bagikan kepada kita Dunia dengan isinya Masih belum setandingkan Tidak sesuai untuk sebagai pembahasannya Sebab Allah nak bagikan Yang lebih daripada ibu Dan pada saat kita Terakhir